Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan berupa 10.000 pompa air kepada petani di Jawa Tengah. Bantuan Alsintan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana di lapangan Magoda 4 di Ponegoro, Kota Semarang pada selasa 23 April. Mentan Amran Sulaiman menyatakan bantuan pompa air merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui program perpompaan. Melalui program perpompaan ini diharapkan mampu menghasilkan tambahan produksi padi minimum 1,2 juta ton dalam sekali masa panen. Insya Allah, pompa ini targetnya adalah menghasilkan beras minimum tambahan 1,2 juta ton, bisa jadi sampai 1,5. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat meningkatkan masing-masing 1,5 juta ton, artinya apa? Impor yang kita lakukan kurang lebih 3 sampai 4 juta ton selesai. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjelaskan 10 ribu alsintan bantuan dari kementan itu akan didistribusikan kepada kelompok tadi di 35 kabupaten kota di Jateng atas rekomendasi Dines Pertanian Kabupaten Kota masing-masing. Sebagai provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, pada tahun 2023 lalu produksi panen padi di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 5,22 ton beras. Berdasarkan capaian tahun 2023 itu, Provinsi Jawa Tengah optimistis bisa kembali melanjutkan tren peningkatan produktivitas tahun 2024, di mana produksi sampai dengan April 2024 telah mencapai sebesar 3,534,046 ton beras. Alat pompa ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tadi disampaikan oleh Pak Mentan ada sekitar tidak hanya 4 ribu tetapi 10 ribu alsintan ini untuk Jawa Tengah dan akan kami bagi di 35 kabupaten kota. Ya tentunya disesuaikan dengan apa namanya kondisi dan situasi di masing-masing kabupaten kota. Selain pompa air, Kementan juga memberikan bantuan sebanyak 64 unit traktor roda 4, 1 juta kilogram lebih benih jagung hibrida dan 4 juta 600 kilogram lebih padi hibrida. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, Kantor Berita Antara mewartakan. PT PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Terima kasih.